Ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang mengikuti ujian dinas tingkat 1 dan 2, serta penyesuaian ijasa yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Unit Penyelenggara Seleksi Calon, dan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara Serang Banten. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Surtaman, mengatakan, sebanyak 110 pegawai negeri sipil yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijasa, yakni 71 yang ikut ujian dinas dan 39 orang yang ikut penyesuaian ijasa. Setiap tahun memang kita melaksanakan. Tahun 2022 kemarin pesatanya 70, tahun ini alhamdulillah sampai 110. Ada ujian dinas kali ini, ujian dinas tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Kalau tingkat 1 itu rata-rata pelaksanaan dan eselon 4, kalau ujian tingkat 2 itu untuk pejabat eselon 3, mereka-mereka yang melakukan setelah punya ijasa S2 dan tidak punya ijasa S2, tapi jabatannya sudah eselon 3 untuk penyesuaian pangkat kegolongan 4. Kegiatan ini merupakan suatu tantangan baru bagi abdi negara untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Mak Viro, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.